Asli Indonesia dikatakan demikian, mengapa terpikir untuk membentuk atau menciptakan sebuah aplikasi yang menggabungkan social messenger, kemudian juga payment, dan juga ada di sini gamification? Oke, jadi mungkin pertama kali yang perlu saya sampaikan memang dari awal waktu kita membangun sistem ini, dari awal itu kita memang dari pihak saya, kita percaya bahwa Indonesia ini potensinya itu memang luar biasa besar, cuman memang dari awal juga kita memang menargetkannya itu di kalangan, apa namanya, di luar kota-kota besar. Jadi melihat karakternya dari target pengguna kita, rata-rata juga memang kita targetin ke kalangan BCD, jadi kalau misalkan bicara mengenai dari sektor usaha, kita targetin juga rata-rata pengusaha mikro dan kecil, jadi kita lihat karakter mereka ini kan kalau orang Indonesia ini social media banget, gitu ya, satu. Kedua, apa namanya, mereka ini kayak kalau nggak salah tadi segmen sebelumnya bicara mengenai game, orang Indonesia ini suka yang sifatnya gamification dan sejenisnya, jadi tapi di satu sisi kita percaya bahwa kebutuhan untuk pembayaran untuk di Indonesia memang luar biasa besar. Nah, karakter yang kita temukan sendiri kebetulan bahkan saya sendiri itu waktu lagi ngembangin feature dari Nesmi atau apa, saya sendiri memang coba datang sendiri ke kampung-kampung, ke desa-desa atau apa, saya lihat memang minatnya besar, maunya banyak, cuman sayangnya rata-rata kalau kami lihat sistem pembayaran yang ada di Indonesia kayaknya lebih fokus di kota-kota besar. Jadi kita coba lihat, oh ini kayaknya potensi pasar yang cukup luar biasa besar, apalagi kalau kemarin, kalau nggak salah kan ada riset dari APG ya, di mana jumlah pengguna internet luar biasa bertumbuh di Indonesia. Dan lebih menarik lagi, sebagian besar dari mereka juga masih aja tetap belum punya akses ke e-commerce, rata-rata juga isunya karena pembayaran, dan juga kita lihat juga sebagian besar juga banyak di kota kecil bahkan perdesaan, maka dari awal kita membuatnya seperti itu. Nah, itu sendiri memang kita banyak terinspirasi dari aplikasi-aplikasi luar, khususnya dari Tiongkok gitu kan. Aplikasi apa yang menjadi rujukan? Karena banyak terinspirasi sih dari WeChat. Jadi kita coba lihat WeChat, tapi pada saat waktu kita mengadopnya itu, kita coba lihat karakter orang Indonesia. Jadi pada saat implementasinya di aplikasi Nesmi sendiri memang agak berbeda, tapi sebenarnya dari bisnis model maupun itunya kurang lebih sama. Jadi harapannya itu semua orang Indonesia, walaupun tingkat ekonominya mungkin tidak seperti rata-rata orang yang di kota besar, dia tetap dapat melakukan pembayaran digital. Jadi... Nyasar yang unbankable juga ini ya? Itu sudah pasti dari awal. Tapi memang kita secara literally memang orang-orang yang memang tidak punya perbankan. Bahkan mereka memiliki kesulitan, keterbatasan dalam hal untuk melakukan top up gitu. Kalau di kota kan rata-rata uang 10 ribu, 50 ribu mudah. Tapi coba kalau kita bicara di kota kecil atau perkampungan, itu satu PR tersendiri gitu loh. Nah, jadi makanya pada saat pengembangannya gimana caranya kita melihat apa sih sebetulnya yang mereka bisa berdaya gunakan, apa yang bisa mereka monetize. Orang Indonesia kan kreatif-kreatif. Maka dari itu kita coba membuat sesuatu semacam hybrid dari berbagai macam fitur yang berdasarkan data yang kita lihat, oh ini kayaknya cocok nih untuk membantu sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya yang kita lihat masih belum di-tab oleh para pemain-pemain pembayaran lainnya, untuk mereka juga bisa menikmati akses pembayaran digital gitu loh. Nah, jadi kita membuat suatu sistem gamification yang memungkinkan mereka itu bisa berkolaborasi bersama. Walaupun uang 100 perak, di Nesmi itu something really matters gitu loh. Jadi mereka bisa saling berbagi, saling sharing sendiri, sehingga pada saat titik tertentu, pada saat mereka menggunakan secara optimal, mereka mau buat menggunakan Nesmi untuk pakai untuk bayar apa aja, sangat demikian. Jadi mereka nggak usah top up gitu ya? Mereka cukup banyak engage dengan postingan yang ada di situ ya? Kreatif gitu kan, pakainya juga cukup apa namanya, intense gitu ya. Gaming journey perjalanan itu juga cukup baik, mereka bisa membangun komunitas sendiri, mereka nggak harus top up. Jadi karena ini adalah sebuah aplikasi yang hybrid, tadi seperti Anda katakan, hybrid yang Anda katakan juga. Tapi apakah ini jadi tidak misalnya kehilangan core-nya sebenarnya aplikasi apa sih? Kalau misalnya untuk menjelaskan aplikasi ini secara singkat. Kalau saya diminta jelasin, apa sih Nesmi? Nesmi itu aplikasi pembayaran, apa namanya, di mana untuk melakukan pembayaran itu tidak harus top up. Saya kalau lagi jelasin terutama ke orang-orang target market kita, kalau saya lagi roadshow atau apa gitu, apa sih Nesmi? Oh, ya aplikasi pembayaran. Aplikasi pembayaran gimana? Aplikasi pembayaran di mana Anda? Itu nggak perlu top up. Cukup kreatif, banyak temennya, menggunakannya juga cukup intense, that's all. Tidak perlu top up, tapi ini harus ada reward yang diberikan oleh aplikator atau pembuat aplikasi ya? Sebetulnya rewardnya nggak cuma dari kita loh, antara mereka. Kita hanya memberikan stimuli, hanya memberikan semacam kayak reward untuk mereka yang performanya paling baik, tapi sebetulnya reward itu sendiri diambil antara mereka. Jadi semacam kayak konsep arisan, cuma yang kita digitalisasi, dan juga gaming vacation, sehingga memungkinkan setiap dari pengguna yang menyentuh level-level tertentu, itu purely bahkan datanya cukup banyak, mereka menggunakan aplikasi Nesmi itu ya untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Oke.